Intro Kabar tak menyenangkan datang dari aktris senior Nia Daniyati yang ikut terseret ke dalam pusaran kasus anaknya Olivia Natania dan menantunya Rafli Tilaar dalam kasus penipuan CPNS Bodong yang merugikan para korban hingga miliaran rupiah. Meski sang anak Olivia sudah dijatuhi hukuman oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan namun yang menarik nama Nia Daniyati ikut terseret dan diminta mengembalikan ganti rugi para korban senilai 8,1 miliar rupiah. Menanggapi tuntutan tersebut Nia Daniyati menggandeng pengacara kondang Oto Hasibuan. Lantas langkah hukum apa yang akan ditempuh Oto dalam membela kliennya yang merasa khawatir dimiskinkan karena kewajiban putrinya membayar sejumlah ganti rugi dengan nilai yang cukup besar. Kalau ternyata dia diancam, diperlakukan tidak baik, dibuat kasar, baik melalui berita maupun melalui tindak-tindak fisik, tentunya kami akan proses secara hukum. Karena saya katakan tadi, kalau ada pihak itu rugikan silahkan menuntuk kepada orang yang membuat dia rugi. Itu sah dan dia boleh lapor polisi dan OI juga sudah diproses hukum secara pidana dan kemudian perkara-perdapatannya sudah dibawa ke pengadilan, ya itu sah-sah saja, dia tidak mengarang itu. Yang saya ingin sampaikan adalah Nia ini jangan diganggu karena dia tidak punya kaitan apapun dengan kasus ini dan dia tidak punya tanggung jawab apapun dengan kasus ini terbukti dari putusan pegadilan bahwa Nia pun tidak pernah dihukum membayar satu rupiah apapun. Dia tidak diberi kerja buat apapun dalam kasus ini. Yang dihukum di sana itu adalah pihak-pihak termasuk OI. Tapi di sana tidak ada hukuman terhadap Nia dan Niaati. Jadi harus clear dulu ini. Nia dan Niaati berserta OI dan yang lain-lain yang digugak di sana ternyata itu diputus di pengadilan tanpa kehadiran mereka. Jadi putusannya ini first take. First take artinya bahwa baik OI, baik Nia itu tidak pernah hadir dalam persidangan sejak awal sampai akhir. Kenapa ini bisa terjadi? Saya tanya pada Nia, mereka sama sekali tidak pernah menerima panggilan dari pengadilan. Kenapa tidak bisa menerima panggilan? Bisa saja karena memang alamat yang dituju tidak sesuai lain dengan tempat tinggal Nia yang saya sebutnya sekarang. Bisa saja bahwa banyak alamat KTP-nya di A, alamat A. Kemudian di kiri ke A yang ada, akhirnya dikasih ke peluruhan. Bisa terjadi. Tapi yang pasti yang saya sampaikan adalah bahwa ternyata baik Nia dan Niaati maupun selapa informasi dari pengadilan itu, baik OI juga tidak pernah hadir di dalam persidangan. Bahwa Nia dan Niaati sendiri memang dalam kasus ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang menimpa OI. Tidak ada kaitannya. Dan di pengadilan pun itu terbukti juga bahwa Nia dan Niaati tidak pernah dikenakan hukuman apapun. Apalagi dikatakan orang bahwa dia dihukum untuk membayar bertanggung jawab atas kerugian yang dibita oleh para penggugat. Nah, kedua, jumlah yang saya lihat di dalam pengadilan itu lebih kurang Rp8.100.000.000. 8,1 juta 8 miliar 100 juta rupiah dihukum kepada pihak lain bukan kepada Nia dan Nyati karena Nia dan Nyati baru mengetahui adanya putusan di Nia setelah ada putusan jadi first take namanya tentunya baik OI maupun Nia bisa melakukan perlawanan atas putusan itu karena putusan itu belum inklah belum memulai kuatuan hukum yang pasti jadi dalam suatu perkara itu kalau pihaknya tidak datang itu namanya putusan first take tidak hadir dari semula tanpa diputus secara first take artinya diputus tanpa kehadiran para tergugat nah disini Nia dan Nyati tidak dihukum apa-apa disini jadi kepada masyarakat supaya memahami bahwa Nia tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan oleh pengadilan pun Nia tidak pernah dihukum satu rupiah pun untuk membayar apapun OI sendiri pun masih punya hak untuk membela diri disini karena namanya putusan first take dia tidak tahu menahu ada persidangan dia tidak tahu karena panggilan dia tidak pernah terima jadi coba bayangkan saja ada persidangan satu pihak saja yang digugak tidak pernah membela diri menjelaskan apa yang sesungguh terjadi nah untuk ini baik Nia maupun OI maupun pihak lain yang merasa dirugikan disini masih punya kesempatan untuk membela diri dia bisa mengajukan perlawanan terhadap putusan first take tersebut karena ini belum ingkrah belum mempunyai kehutuan hukum pasti artinya non executable belum bisa dieksekusi ikut terseretnya nama Nia dan Yati ke dalam pusaran konflik sang anak memang mengejutkan banyak orang tidak terkecuali mantan suami Nia dan Yati yakni Farhad Abbas yang ikut berkomentar tajam mengenai kasus tersebut Farhad dengan tegas mengatakan siap membela mantan istrinya atas dikabulkannya gugatan perdata yang mengharuskan ganti rugi kepada para korban penipuan senilai 8,1 miliar lantas seperti apa pandangan hukum Farhad atas permasalahan yang kini sedang dihadapi mantan istri dan anak sambungnya itu para korban mendalilkan bahwa dia percaya karena Nia dan Yati gak ada kaitannya oh ini bukan anak kecil oh ini anaknya udah tiga meninggal dua ada satu suami ada dia bersama-sama dengan suaminya pegawai lapas kemudian suaminya pakai rekening suaminya untung suaminya gak jadi tersangka jadi tersangkanya hanya oh i padahal yang menikmati yang dibeliin motor dibeliin mobil dibangunin rumah itu kan suaminya oh i saya kaget juga kok gak jadi tersangka suaminya nah akhirnya mereka berpikir kalau orang sudah dipidana bebas hangus uangnya ternyata ada sekelompok lagi yang merasa bahwa mereka punya kerugian kurang lebih 8 miliar nah pada saat sidang Nia dan Yati mungkin menganggap ini persoalan atau tidak mau menunjuk pengecara sehingga putusannya itu perstek aja tanpa dihadir oleh tergugat nah hakim boleh tanpa dihadir tiba-tiba harus menggantikan nah saya belum tahu apakah yang harus menggantikan OI dengan suaminya atau dengan Nia dan Yati karena kalau saya dari awal masuk ngapain Nia ikut terlibat orang dipidana aja Nia tidak terbukti tidak ada aliran dana masuk dan semua udah tanggung jawab pada OI saya siap untuk membantu Nia dan Yati dan saya akan membela Nia kemudian saya akan memberi saran-saran apabila dia punya lawyer kalau pakai kantor saya juga siap dan saya akan membuat memori banding bahwa Nia dan Yati tidak bisa diikutkan terlibat dalam hal penggantian kerugian yang telah dijalani masa pidana oleh anak karena situ tidak ada perjanjian tidak ada kontrak yang bertemu siapa siapa yang menerima siapa yang menikmati jadi kalau semua sesuatu dikait-kaitkan dengan bapak ibu lain halnya anak di bawah umur tapi yang jelas silahkan bertanggung jawab mengganti dan putusannya mengganti seketika emang uangnya masih ada karena uangnya tidak ada makanya dia di penjara sekarang uangnya sudah tidak ada sudah di penjara masa mengganti seketika ya kan nah kalau rumah saya tidak bisa tidak bisa kalau mereka mau gugat cita rumah saya itu saya keberatan kenapa kenapa karena ini rumah sudah terbagi dua gonogini jadi jatahnya niat silahkan tapi tidak mungkin semudah itu memang rumah ini belum sempat saya balik nama masih ada nama niat dan niati tapi bukan berarti mereka saya naknya aja mau menggugat kemudian mengganti rumah saya terhadap harta-harta yang dirugikan oleh ini kan kejadian setelah saya bercerai hampir 10 tahun baru ada kejadian penipuan ini gitu jadi kalau saya suka masuk di televisi ini hanya gara-gara teman-teman media menanyakan bagaimana pendapat saya bukan saya adalah bagian rumah tangga dan mengetahui penipuan itu tidak sama sekali oleh karena itu turut prihatin buat niat dan niati saya yakin gak mungkin lah dalam putusannya mengganti seketika uang dari mana ya kan yang disitaji uang gak ada sama polisi apalagi mengganti dengan seketika ya buat korban lain kali jangan main tunjuk-tunjuk aja yang mengganti ini pikir dong ya kan kalau saya sih jadi presiden yang saya tangkap itu bukan penipu yang ditipu itu yang saya tangkap supaya orang hati-hati jangan sampai ditipu orang-orang seperti ini yang ditipu ini juga harus jadi tersangka karena dia menyuap menyuap ingin jadi pegawai negeri menyuap berkompetisi menyuap untuk melakukan hal-hal yang pidana yang korupsi jadi bukan penipu judulnya harusnya hakim mengerti bilang aja ke korban eh kamu dari tipu kamu bodoh bayangkan kalau semua kalian ini bayar jadi pegawai negeri lolos hasil kualitas pegawai negeri di Indonesia ini gara-gara uang kalian 8 miliar ini berapa ratus orang jadi pegawai negeri mau ditangkap kemudian diperasin disuruh bayar 10 kali lipat karena daripada dipenjara nyongkok jadi pegawai negeri jadi bagi saya pelaku swap untuk menjadi pegawai negeri itu sama-sama korupsi korupsi